saya yakin di antara kalian sampai detik ini masih banyak ya yang pengen banget punya Infinix Note 40 ini gimana? enggak? HP dengan bandrol harga 2 jutaannya bisa ngebau banyak fitur smartphone flagship yang harganya itu bisa 10 kali lipat guys dari harga HP ini nah, pertanyaannya apakah HP ini selayak itu buat kalian beli? yuk, langsung aja kita bahas Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan oke, di tangan saya sekarang ini adalah Infinix Note 40 ya smartphone yang 1 bulan lalu bisa dibilang lumayan bikin heboh nih karena selain memang spek yang ditawarkan itu di kelas harganya ya bisa dibilang termasuk yang menarik launchingnya pun sampai dibuat untuk mecahin rekor muri loh sebagai event launching smartphone pertama paling lama yang ada di Indonesia bahkan dunia nih guys yaitu selama 24 jam non-stop gokil ya Infinix itu bisa gitu kepikiran buat bikin rekor muri kayak gitu ya, ditunggulah buat rekor murinya nah, kalau ngomongin soal harga ya di awal perlisannya kemarin sih Infinix itu ngasih penawaran yang sangat menarik ya buat HP ini dimana untuk Infinix Note 40 ini tuh bisa dibeli dengan harga cukup murah dengan 2,499 juta aja untuk varian RAM dan storage yang didapat adalah 8x256GB yang mana untuk harga normalnya guys Infinix Note 40 ini tuh dibanderol dengan harga 2,799 juta untuk varian RAM dan storage yang sama yaitu 8x256GB dan FYI aja nih guys bahkan sampai video ini saya buat ya harga Infinix Note 40 ini tuh cenderung stabil ya bahkan nggak jarang juga loh saya temuin yang jual dengan harga 100 ribu lebih mahal daripada harga normalnya hayo ngaku siapa nih diantara kalian yang masih nyesel gara-gara nggak ikutan beli pas masih harga first sale-nya coba tulis di komen ya oke kalau dari segi desainnya ya jujur saya tuh nggak banyak komplain sih sebetulnya baik itu soal bobot, dimensi, atau ya soal finishing back cover-nya yang saya rasa banyak yang suka ya karena bener-bener aman dari yang namanya bercak sidik jari secara build quality juga oke kerasanya solid sekalipun material frame-nya ini masih plastik dan soal lux bezel layarnya nih yang saya rasa di range harga segini tuh ini udah termasuk yang tipis ya tentunya bisa kasih kesan yang lebih premium ketika kita lagi gunain untuk port-port-nya juga ini lengkap ya di sisi atas ada lubang mic dan grill speaker di sisi kan ada tombol volume dan tombol power di sisi kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa dan di bagian bawahnya ada slot SIM tray yang sayangnya cuma bisa nampung 2 buah kartu nano SIM card aja lubang mic lagi, port charger USB Type-C dan grill speaker lagi yang artinya guys Infinix Note 40 ini tuh udah support dual stereo speaker ya yang untuk kualitas suaranya jujur ini jauh lebih mending sih daripada stereo speaker yang pernah dikasih Infinix di seri-seri yang sebelumnya nah, di harga 2 jutaan ya guys selain dikasih fitur-fitur kelas flagship yang nantinya bakal kita bahas ya Infinix Note 40 ini juga dikasih spek layar yang juga juara guys panel layarnya ini udah AMOLED refresh rate-nya juga bisa sampai 120Hz dan nggak ketinggalan juga untuk sensor sidik jarinya udah ada di dalam layarnya nih yang menurut saya sih ya untuk kecepatan bacanya ya udah cukup oke lah ya apalagi buat kalian yang hobi streaming video di Netflix nih layar Infinix Note 40 ini tuh udah bersertifikasi White Point L1 yang bisa bikin kamu nikmatin konten-konten video di Netflix dengan resolusi Full HD-nya ya emang selama pake sih ya jujur puas ya guys dipake buat nge-game layarnya responsif nggak ada delay dipake nikmatin konten-konten visual juga warnanya gonjreng plus dipake di luar ruangan kayak di bawah teraih ke matahari kayak gitu kecerahan layar HP ini tuh masih bisa banget yang kasih visualisasi gambar yang cukup jelas guys sebab buat tingkat kecerahan layar HP ini bisa tembus di angka 1300 nits gila nggak tuh? HP 2 jutaan loh ini guys ya walaupun memang tetep masih ada kurangnya lah ya yaitu soal fitur always on display-nya yang masih belum bisa selalu always guys ya semoga di update lah ya sama Infinix biar bisa always on terus oke sekarang kita ke bagian performanya nih untuk chipset HP ini tuh dibekaliin Mediatek Helio G99 Ultimate yang saya rasa ini nggak banyak bedanya ya sama Helio G99 yang udah banyak kita tau diliat dari skor Antutu benchmark-nya juga termasuk mirip ada di angka 430 ribuan dan dari hasil pengujian CPU Throttling-nya yang saya lakuin sebanyak 3 kali dengan durasi per sesi-nya yaitu 30 menit Infinix Note 40 ini termasuk bisa dapetin catatan yang cukup baik lah ya dengan angka rata-ratanya itu ada di 83% kalian bisa lihat sendirilah grafik pengujiannya ini kalau dipakai untuk kebutuhan casual aja mah ya HP ini sih udah aman banget ya misalnya cuma dipakai untuk sosmeta, Netflixan, atau buka tutup aplikasi chatting gitu selama saya pakai sih nggak ada yang perlu dikhawatirin guys karena bener-bener udah yang kerasa lancar dan sebetulnya dari beberapa tes real gamingnya pun Infinix Note 40 ini tuh ya menurut saya termasuk smartphone murah yang punya performa gaming yang apik contohnya nih, waktu saya coba pakai untuk push rank di Game Mobile Legends settingan grafisnya emang belum bisa mentok di Ultra-Ultra ya tapi saya bisa dapetin rata-rata fps yang cukup baik di angka 82 fps kalau untuk main game PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya ini udah bisa dapet hingga Smooth Ultra ya dan selama saya mainin di settingan ini, fps-nya pun terpantau yang stabil guys di angka 39 fps gyroscope-nya pun saya rasa masih bisa banget buat diandelin ya karena bener-bener udah nggak kerasa delay-nya nah, kalau buat mainin game berat kayak Genshin Impact ya surprisingly guys, waktu saya coba nekat nih buat mainin game berat yang satu ini di settingan high 60 fps-nya disclaimer dulu ya, ini tuh bukan settingan grafis default-nya guys karena untuk settingan grafis default-nya, itu cuma sebatas di lowest 30 fps aja dan selama saya mainin kurang lebih sekitar 40 menitan mainin game berat ini ya di settingan high 60 fps-nya tadi ya meskipun memang belum bisa capai rata-rata fps-nya di angka 60 tapi bisa dapetin rata-rata fps di angka 30 fps dengan minim terjadinya frame drop HP ini sih udah jelas punya performa yang luar biasa ya walaupun untuk catatannya, tentu aja untuk temperatur bodinya jadi kerasa sedikit hangat ya guys tapi ya masih nyaman kok buat kita genggam oke next, kita ke bagian software-nya ya beruntungnya, Infinix Note 14 ini tuh udah ke bagian software yang paling baru guys tentunya basis Android 14 dengan tampilan UI XOS yang versi baru juga yaitu versi 14.0.0 selama sebulan terakhir ini sih ya, saya udah dapetin sekitar kurang lebih 3 kali update software ya mulai dari pengoptimalan software-nya sampai tingkat keamanan software-nya dan informasinya, HP ini tuh bakalan dapetin jaminan update OS 2 tahun dan 3 tahun buat security patch-nya guys jadi ya tentunya bakal aman sih ya secara software semisal kalian itu mau gunain HP ini nantinya dalam waktu yang cukup lama tapi nih guys, oke tentu aja soal jaminan update software tadi itu menarik ya tapi yang nggak kalah menarik, kalian itu bisa cobain segudang fitur HP puluhan juta di smartphone yang bahkan harganya tuh nggak sampai di angka 3 juta guys mulai dari fitur Magic Ring yang ala-ala Dynamic Island-nya brand buah-buahan lalu ada Bypass Charging juga ala-ala smartphone gaming yang harganya tuh bisa belasan juta bahkan sekarang disediain juga nih fitur Wireless Charging yang udah Fast Charging 20W dan bisa Reverse Charging lagi coba bayangin gimana nggak dimenang-mendingin coba brand ini sama kalian ya nggak? oh ya di paket pembeliannya juga kalian itu udah disediain Mac Power-nya ya sebesar 5000mAh yang walaupun memang belum support Fast Charging 20W-nya tapi ya udah lumayan banget sih menurut saya buat kalian gunain dalam kondisi darat atau ya minimal kalian itu bisa pakai buat langsung pamer lah gitu ke temen-temen atau ya keluarga gitu ya nggak? heheheheh eh tapi nih guys tetep ada catatannya juga ya beberapa kali saya coba pakai Mac Power-nya ini ya dalam kondisi penuh buat isi baterai Infinix Note 40-nya ini tuh ternyata nggak bisa keisi penuh nih bahkan ya nggak sampai setengahnya gitu ya alias cuma keisi sekitar 38% aja dan anehnya untuk temperatur bodi smartphone-nya juga jadi kerasa panas guys ini sih ya dari pengalaman penggunaan saya aja ya tapi kalau misalkan diantara kalian yang mungkin udah pakai HP-nya dan ngerasain hal yang sama juga atau yang lain mungkin boleh banget deh buat di-share di kolom komentar yang tentunya ada di bawah tapi ya memang kalau ngomongin soal pengecasan nih guys walaupun memang sebetulnya wireless charging-nya keren ya saya lebih suka pakai sistem charge kabelnya nih sebab dalam waktu 30 menit buat isi deh baterai 5000 mAh Infinix Note 40-nya ini tuh bisa langsung keisi sebanyak 55% tapi ini kalau kalian pakai di mode hyper-nya ya karena kalau kalian pilih yang mode pintarnya ya itu cuma keisi sekitar 47% aja ya lumayan ada bedanya lah ya sekitar 8%-an gitu oke sekarang kita ke bagian yang terakhir nih guys apalagi ya kalau bukan soal kameranya jadi Infinix Note 40 ini tuh dibekali 2 buah lensa kamera aja ya di bagian belakang bodinya yang mana untuk resolusi kamera utamanya sebesar 108MP kamera depth sensor 2MP dan 1 buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 32MP untuk kualitas fotonya sih ya jujur makin kesini ya saya makin suka ya di kondisi cahaya yang cukup bisa hasilin warna yang vibrance dan imigranesnya juga kelihatan luas untuk mode 3x-nya juga masih bisa kasih detail yang oke dan untuk di kondisi malam harinya pun kamera utamanya masih bisa banget kasih kualitas gambar dengan detail yang cukup baik untuk kamera selfie-nya juga udah lumayan bisa diandalin kok ya nggak jomplang gitu lah ya hasilnya sama kamera utamanya sementara untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana kalian coba nilai sendiri deh dari beberapa sampel videonya berikut ini oke jadi ini dia guys untuk kualitas perekaman video Infinix Note 40 yang saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 2K 30fps buat stabilisasi gambarnya kalian bisa nilai sendiri aja lah ya kalau yang saya lihat di preview gambar sini ini memang kelihatan guncang-guncang guys tapi ya saya rasa wajar karena nggak dibekali fitur OIS sebetulnya ada yang versi digitalnya atau EIS cuman dia sebatas di resolusi 1080p 30fps saja secara imigran di range harganya yang segini saya rasa ini udah termasuk yang luas untuk warnanya juga termasuk yang gonjreng jadi memang nggak kelihatan natural tapi sedikit aja kok untuk boostingannya jadi ya buat kalian yang mungkin suka warna-warna yang kelihatan pop up kayak gini harusnya sih bakalan lebih suka dan fitur lainnya ini bisa dedicated zoom ya jadi bisa langsung tiga kali seperti ini dan untuk POV yang satu kalinya yang kayak gini dan nggak bisa pindah-pindah lensa maupun ke lensa kamera belakangnya guys oke sedikit aja untuk POV perekaman video di resolusi 1080p 60fpsnya ya guys dan seperti inilah untuk kualitas perekaman videonya saya rasa memang kelihatan lebih smooth ya untuk movement atau pergerakan frame by frame di perekaman ini cuman ya lagi-lagi memang karena nggak dibekali OIS jadi kelihatan guncang-guncang seperti ini oke sedangkan untuk yang ini ini adalah POV dari perekaman video di resolusi 1080p 30fps yang saya aktifkan untuk fitur stabilisasi gambar tambahan atau EISnya dan surprisingly memang ini ngebantu banget buat stabilisasi gambarnya ya guys kalian bisa perhatikan ini cukup steady gambarnya tapi nggak tahu apakah masih ada jitternya atau nggak tapi overall kalau kalian mau dapetin kualitas gambar yang jauh lebih stabil pastinya better pakai yang fitur EISnya cuman catatannya ya pastinya gambarnya jadi lebih nge-crop itu aja guys untuk kekurangan dari fitur stabilisasi gambarnya yang aktif oke sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys dan seperti inilah untuk kualitas perekaman videonya yang saya rekam di resolusi tertingginya yaitu bisa di 2K 30fps juga dan kalau saya bawa jalan ya memang karena memang nggak bisa pakai stabilisasi gambar tambahan atau EIS gambarnya jadi guncang-guncang ini sih jelas bahkan lebih better kalau kalian itu record videonya dalam kondisi steady ya mungkin buat kalian lagi-lagi makan atau apa gitu ini bisa kalian ambil tapi kalau kalian lagi vlog sambil jalan gitu pasti gambarnya akan terlihat goyang ya dan untuk secara dari migrans saya rasa ini udah lumayan oke lah ya walaupun memang tekstur langitnya agak blown out warna putih tapi paling nggak untuk detail dedaunan di belakang saya ini masih tertangkap dengan jelas dan yang saya suka dari lensa kamera depannya ini adalah soal POV gambarnya guys ini tangan saya jujur belum full karena fullnya seperti ini nah POV gambarnya itu lebih luas guys jadi bisa nangkep background video kalian itu jadi lebih luas itu aja sih kelebihan dari lensa kamera depannya oke kalau yang ini ini saya rekam di resolusi 1080p 30fps guys dan tentunya dengan fitur stabilisasi gambar tambahan atau EIS nya saya aktifkan yang mana kalau saya bawa jalan pastinya ini kelihatan jauh lebih stabil ketimbang yang tadi guys cuman ya lagi-lagi soal jitternya masih ada atau nggak saya belum lihat di preview nya guys tapi menurut kalian gimana kalian bisa bantu aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah termasuk untuk penangkapan audio speaker nya guys apakah terdengar cukup jelas atau ya cukup enak buat didengar atau nggak untuk kualitas microphone dari Infinix Note 40 ini so sekarang kita langsung aja kembali ke studio ya jadi untuk kesimpulannya jujur kalau dari saya sih selama saya pakai sebulanan ini ya Infinix Note 14 itu udah layak banget kok buat kalian beli apalagi kalau memang kalian itu cuma punya budget 2 jutaan aja buat beli HP baru karena selain bisa dapetin fitur-fitur smartphone flagship yang harganya puluhan juta tadi untuk performanya dan kualitas jepretan kameranya menurut saya sih udah yang juara ya apalagi kalau kita ingat harga HP ini tuh cuma 2 jutaan aja bahkan sekalipun belakangan ini cukup banyak isu ya soal bug dari HP ini kayaknya nggak bakal menurunkan pamor dari HP ini ya karena ya itu tadi balik lagi di harga segini apa yang ditawarkan Infinix di HP ini ini tuh udah luar biasa gokil guys ya walaupun masih tetep ada catatannya juga sih ya kayak semisal nih slot untuk memori tambahannya udah nggak tersedia lagi haptic feedback yang masih berasa HP murahnya dan juga soal ketidak tersediaannya port untuk jack audio 3,5 mm nya dan misalnya kalian nggak masalah soal catatannya barusan dan tetep pengen beli HP ini jangan lupa ya belinya lewat link yang udah saya sediain di kolom deskripsi karena ya lumayan aja guys buat nama-namain uang jajan juga oh ya kalau kalian mau yang ada fitur aktif halonya ya alias lampu RGB yang ada di bagian belakang ring LED flashnya ini tuh pilihnya yang varian warna goldnya guys karena untuk varian warna hitam kayak yang lagi kita bahas ini ini tuh sayangnya nggak tersedia jadi awas ya jangan sampai salah pilih warna nanti nyesel lagi oke jadi ya cukup kayak gitu aja guys video review kita soal Infinix Note 14 nya ini seperti biasa jangan lupa klik tombol like nya kalau kalian suka ya dan tentunya di share juga ke temen-temen kalian barangkali video kita kali ini tuh bermanfaat kalau gitu sampai disini seksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys tentunya di video review yang berikutnya wuhh Infinix gili k whatever your video ya ya ya